Halo teman-teman investor, pada video lalu kita baru aja membahas mengenai rekan ketiga Warren Buffett yaitu Rick Guerin. Di kesempatan kali ini, saya mau membahas salah satu toko penting di industri keuangan di mana beliau ini mempunyai hedge fund yaitu Ray Dalio. Ray Dalio sendiri adalah pemilik atau founder dari hedge fund terbesar di dunia yaitu Bridgewater Associate. Kalian penasaran gak sih gimana kisah dari seorang Ray Dalio? Hal apa aja yang sudah dia lakukan sehingga bisa membuat the larger hedge fund in the world? Dan pelajaran apa aja yang bisa kita ambil dari beliau? Langsung aja kita bahas kisah dari seorang Ray Dalio yang mempunyai julukan Steve Jobs of Investing yang satu ini. Ray Dalio adalah seorang investor miliarder Amerika, manager hedge fund, dan juga seorang filantropis. Dirinya lahir di lingkungan Jackson Heights di Queens, New York pada Agustus 1949. Di mana Raymond Thomas Dalio dan keluarganya berada di kelas menengah ekonomi. Walaupun Ray tumbuh dalam keluarga kelas menengah, tapi dirinya menunjukkan keuletan dan bakat di dunia finansial. Perjalanannya dari masa kanak-kanak yang normal sehingga menjadi salah satu investor paling terkenal di dunia dimulai saat dia baru berusia 12 tahun dan bekerja sebagai caddy di lapangan golf lokal. Ketika Ray Dalio berusia 12 tahun, pasar saham sedang booming nih. Dan saham menjadi topik pembicaraan besar di lapangan. Ray Dalio pun menabung sebagian uang yang dihasilkan untuk membeli saham pertamanya. Di mana dirinya memilih saham North East Airlines, karena itu adalah satu-satunya perusahaan yang dia kenal yang diperdagangkan dengan harga kurang dari 5 USD per saham. Walaupun dirinya sendiri mengakui bahwa pembelian saham pertamanya bukanlah suatu bentuk prinsip investasi. Karena dirinya sendiri hanya membeli saham yang dia kenali. Dan perusahaan tersebut pun hampir bangkrut. Tapi beruntungnya, nilai sahamnya yang ia beli sendiri naik 3 kali lipat. Di mana awalnya ini cukup untuk mengubah hidup seorang Ray menjadi investor yang sukses. Anyway, ketika Ray masih berada di sekolah menengah, meskipun dia tetap terlibat dengan pasar keuangan, Ray ternyata tidak memiliki minat dalam pelajaran akademik. Di sekolah menengah, Ray hanya mendapatkan nilai rata-rata C. Di mana rata-rata nilai ini cukup baginya untuk diterima di C.W. Post College University, Long Island. Nah, berbeda ketika di bangku sekolah menengah. Ray Dalio justru benar-benar fokus ketika dirinya berada di masa kuliah. Di mana ketika dirinya kuliah, Ray ini bisa berfokus pada instrumen keuangan. Karena dirinya menempuh jurusan finance yang benar-benar menarik minatnya. Setelah lulus sebagai yang terbaik di kelasnya pada tahun 1971, Ray Dalio langsung menuju ke Harvard Business School, di mana dia menerima gelar MBA pada tahun 1973. Setelah menyelesaikan pendidikannya, Ray Dalio memulai karirnya di Wall Street. Ia bekerja di berbagai perusahaan keuangan, termasuk Sirson Heidenstone. Walau begitu, perjalanan karirnya ketika muda tidak berjalan lancar. Setelah dipecat, dia memujuk beberapa kliennya untuk mempekerjakannya sebagai konsultan dan mendirikan Bridgewater pada tahun 1975. Di mana dirinya mengoperasikannya dari apartemen dua kamar tidurnya ketika Ray berusia 26 tahun. Dari sinilah perjalanan awal dari Ray Dalio yang merupakan seorang founder Bridgewater Associates, di mana Bridgewater adalah salah satu perusahaan hedge fund terbesar di dunia dimulai. Nah, pada awalnya, Bridgewater Associates fokus pada perdagangan mata uang. Tetapi Dalio segera mengembangkan strategi perusahaan untuk mencakup investasi makro global selama lebih dari 47 tahun. Dia juga membagikan pemikiran di dalam research hariannya dengan nama Bridgewater Daily Observation. Di bawah kepemimpinannya, Bridgewater Associates tumbuh menjadi salah satu hedge fund paling sukses di dunia. Mengelola aset lebih dari 160 miliar USD untuk klien institusionalnya. Anyway, agar kalian bisa menaruh uang untuk dikelola di Bridgewater, nominannya ini membutuhkan jumlah dana yang sangat besar, di mana kamu harus menyiapkan dana minimum sekitar 7, miliar USD untuk dapat memasukkan uang ke dalam hedge fund Bridgewater. 7,5 miliar USD ini kalau kita rupiahkan menjadi 112 triliun rupiah. Jumlah yang sangat besar kan? Lalu, apakah kamu bisa berinvestasi di Bridgewater? Tentu aja nggak ya teman-teman investor, karena di Bridgewater Associates tidak menerima klien individu, melainkan hanya klien institusional aja. Untuk biaya fee-nya aja, investor harus membayarkan setidaknya 500 ribu USD sampai dengan 4 juta USD per tahunnya sebagai biaya kepada Bridgewater. Dan itu tergantung dari jenis strategi mana yang digunakan oleh Bridgewater. Nah, berapa sih return rata-rata dari Bridgewater Associates sendiri? Jadi, selama 28 tahun, rata-rata return dari Bridgewater adalah 11,5% per tahunnya. Walaupun terbilang kecil untuk ukuran investor individu, tapi untuk ukuran institusi ini sudah terbilang cukup besar, di mana S&P 500 sendiri rata-rata returnnya ada di sekitar 7%. Dengan begitu, investor institusi jelas ingin berinvestasi kepada Bridgewater karena tingkat return yang melebihi S&P 500. Sepanjang karirnya, Ray terlibat dalam berbagai siklus ekonomi dan pasar saham, di mana dirinya juga berhasil melewati krisis keuangan dan menyesuaikan strategi investasinya. Keahliannya dalam makroekonomi dan kemampuannya untuk memprediksi trend pasar telah membuatnya dikenal sebagai salah satu investor yang berpengaruh di dunia. Salah satu strategi yang populer adalah strategi All Weather Portfolio. All Weather Portfolio yang diciptakan oleh Ray Dalio ini mempunyai barrier yang kuat nih. Dan di gadang-gadang, All Weather Portfolio ini bisa bertahan di segala kondisi makroekonomi. Bisa kalian lihat di chart All Weather Portfolio ini, bahwa sebesar 40% dari porto Ray Dalio ada di aset fixed income, 30% asetnya ada di stok, dan 15% ada di komunitas. Dengan konsep yang diciptakan Ray Dalio yang begitu hebat sekali dalam menganalisis makroekonomi, sehingga Bridgewater bisa sebesar sekarang. Nah, karena pencapaian Ray Dalio dalam membangun Bridgewater Associates ini, sehingga dirinya mendapatkan julukan Steve Jobs of Investing, dan dirinya dinobatkan oleh majalah Time sebagai salah satu dari 100 most influential people in the world pada tahun 2012. Karena dampak dari pemikirannya terhadap kebijakan ekonomi makro global. Pada tahun 2016, dalam majalah Fortune pun menyebutkan Bridgewater sebagai perusahaan suasana terpenting kelima di US. Nah, dari Ray Dalio kita belajar banyak hal nih. Apa aja yang bisa kita pelajari dari beliau? Yang pertama adalah tidak pelit dengan ilmu. Kalau kalian tahu, Ray ini juga sering sharing membagikan pengetahuannya di Youtube. Dan salah satu yang paling terkenal adalah Ray menjelaskan rumitnya ekonomi dalam bahasa yang sederhana. Nggak cuma itu, Ray Dalio juga sering membagikan hal-hal terkait market di LinkedIn. Di Instagram, threads, course, ataupun di media-media sosial lainnya. Ray juga mempunyai salah satu buku yang bestseller, yaitu Principles. Dimana pembahasan buku ini mengenai manajemen, ekonomi, lifestyle yang bisa kita padukan di kehidupan sehari-hari. Hal yang kita pelajari dari beliau yang kedua yaitu Tidak Putus Asa. Walaupun di SMA-nya Ray Dalio mendapatkan nilai yang jelek, tapi dirinya tidak putus asa karena dirinya belum menemukan jati diri selain dari kemampuan spesialis di bidang ekonomi yang dia asah di bangku kuliah. Pada akhirnya pun, Ray ini bisa lulus sebagai yang terbaik di kelasnya pada bangku kuliah. Dimana Ray lulus pada tahun 1971 serta menerima gelar MBA di Harvard pada tahun 1973. Ketidak Putus Asaan Ray ini juga membuat dirinya membangun Bridgewater setelah pemecatan yang dilakukan oleh perusahaannya dulu. Di sini kita bisa mempelajari bahwa opportunity akan selalu ada. Jika kita tidak putus asa dan selalu mengambil langkah, kita bisa keluar ataupun membawa solusi dari setiap masalah yang kita hadapi. Hal yang kita pelajari dari Ray Dalio yang terakhir adalah kemurahan hati Ray Dalio. Selain dari sharing pengetahuan, beliau ini juga dermawan loh. Karena selain dari prestasi profesionalnya, ternyata Ray juga berkomitmen untuk membangun filantropi bersama istrinya Barbara Dalio. Dimana dirinya mendirikan yayasan Dalio yang mendukung pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya. Yayasan ini telah memberikan sumbangan penting kepada organisasi seperti yayasan Bill & Melinda Gates dan yayasan Robin Hood. Kesuksesan Ray Dalio di industri keuangan ditambah dengan usahanya dalam filantropi dan komitmennya untuk berbagi pengetahuan melalui prinsip-prinsipnya telah membuat Ray menjadi sosok yang terkemuka baik di bidang keuangan maupun filantropi. Ray Dalio menjadi orang yang berpengaruh di komunitas investasi dan sumber inspirasi bagi para investor. Nah, itu tadi adalah kisah dari seorang Ray Dalio. Dari kalian pasti ada yang mengindilakan sosok yang satu ini ya? Oh iya, ada gak nih yang follow sosial media Ray? Dan ada gak yang udah baca buku yang ditulis oleh Ray Dalio? Coba kalian share di kolom komentar ya. Oke, itu aja pembahasan kita kali ini. Dan kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar gak ketinggalan video-video kita berikutnya. Bye-bye!